Tips buat teman-teman semuanya Kenapa ini kok bisa rapi begini? Panggungnya bisa terbentuk, fokus vokalnya Dia nggak geser-geser Tetap manteng di sana Nyeting itu gimana sih? Ini ada satu panduan buat nyeting ya Jadi nyeting itu nggak asal nyeting Ada panduannya Dengarkan ya teman-teman ya Nah ini adalah untuk menentukan channel antara kiri dan kanan itu mesti tepat Jadi kalau left channel dia harus sebelah kiri Right channel itu harus sebelah kanan Antara kiri dan kanan dan center itu dia mesti tepat di tengah-tengah Dia tidak boleh geser Tidak boleh center tuh di sini Center tuh posisinya harus tepat di tengah sana Itu bener-bener harus teliti sekali di dalam mencuning sebuah sistem tata suara di mobil Yang saya akan tunjukkan lagi ada satu track lagi Itu untuk membentuk sebuah staging imaging Ini saya akan putar tracknya Left Left to center Left to center Left to center tuh harus di sana Tepat di situ Semua nada harus satu titik Center Semua nada harus satu titik di situ Tidak boleh dia itu tarik-tarikan Antara high, mid-high, mid-low, mid-best, subwoofer harus satu titik Right to center Right to center Itu harus satu titik di situ Tidak boleh narik ke kanan Ya harus satu titik Right Right Jadi ini Ini sangat susah sekali mencuning Untuk mendapatkan antara left Left center Center Right center Dan right Dan ini Ini bisa dilihat ya Dari tinggi panggung Kemudian lebar panggung Kedalaman panggung Ya Jadi dari left Left center Center Right center Dan right Itu mesti benar Itu yang bisa membuat suara di mobil ini Panggungnya benar-benar bisa rata Dan dia bisa terbentuk dengan sempurna Itu yang membuat musik di dalam mobil ini bisa didengarkan dengan baik Dan kita bisa larut dan hanyut ke dalam musik itu sendiri Sampai jumpa di bawah